hai 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 assalamualaikum selamat pagi teman-teman pagi ini saya akan mereview tanaman-taman yang ada di balkon rumah sambil saya menjemur pagi ya teman-teman karena habis panen beberapa hari yang lalu jadi ini hasil panennya akan saya jemur dulu bantuin ibu di sini ya teman-teman sambil kita berjemur yuk kita cek-cek tanaman apa aja yang ada di balkon rumah ini karena lahannya terbatas jadi saya jemurnya sedikit-sedikit dulu ya nanti kalau ini sudah sekering kita akan jemur padi yang berikutnya ya Oke ini dia tanaman aku yang ada di balkon rumah ibuku ya ini ada dan bawang dan ada bibit cabe setan ini ya cabe rawit Alhamdulillah tumbuh subur dan ini pemandangannya Masya Allah hamparan pegunungan karena di sini di kelilingi sama pegunungan dan ini saya tanam juga ada bunga kertas juga Masya Allah cantiknya sampai menjuntai ke bawah ya teman-teman bunga kertasnya dan full semua penuh sama bunga karena bunga kertasnya ini full kena sinar matahari dari pagi sampai sore jadi inilah hasilnya bunga kertasnya Masya Allah cantik dan rimbun-rimbun ya teman-teman ini banyak berbagai warna bunga beginvilnya ada yang orange ada yang kuning ada yang merah ada yang pink ada yang ungu ya teman-teman nah yang ini yang merah jenis yang biasa tapi Masya Allah cantik ya ini jenis yang Hawaii pink rimbun juga Masya Allah cantik banget karena disini terkena full sinar matahari jadi Alhamdulillah bunga buganvilnya walaupun musim hujan tetap berbunga berbunga ya teman-teman seperti ini tetap cantik tetap penuh bunganya seperti ini Masya Allah karena perawatannya juga ini teman-teman harus selalu dipangkas jadi biar banyak mengeluarkan bunga terus ini kalau batang sudah tua kita pakai pangkas terus nah disini juga ada bunga buganvil yang sudah menjadi bonsai ini ada dua warna ya teman-teman yang putih parigata Masya Allah lagi berbunga banyak tapi masih kecil-kecil ya teman-teman nah yang atasnya ini yang ungu mini ini warnanya ungu disini juga ada yang warna putih bangkok ini jenis putih bangkok lagi bermekalan juga Masya Allah dan diatasnya ini ungu parigata ya teman-teman Masya Allah cantik banget ada yang merah pantai ada yang warna ungu juga ada yang pink selain ada bunga juga disini ada tanaman sayuran ya teman-teman banyak juga ini jenis tanaman sayurannya ada obat herbal juga ini bunga telang sengaja ditanam sama ibu karena ini kan obat herbal ya teman-teman jadi satu saat kalau dibutuhkan disini ada tanamannya dan bisa dibelidayakan juga yang ini ada kita tanam sawi ada cabe ada jahe juga ada daun bawang semua jenis kebutuhan di dapur Alhamdulillah ada disini ya teman-teman jadi tidak perlu lagi harus beli ke warung kalau lagi dibutuhkan mendesak karena hampir semua bumbu dapur ada disini walaupun ini lahannya terbatas ya teman-teman ini juga cabai keritingnya Masya Allah lagi berbuah banyak disini juga ada pohon asem ya pohon asem ini dibikin bonsai ya teman-teman nah ini juga ibu punya pohon jeruk ini jeruknya santang madu dan ada juga kita tanam kol tapi masih kecil ada di bawah tumpang sari bersama pohon jeruknya ini masih kecil ya teman-teman pohon kolnya dan ini tumpang sari dengan pohon jeruk dan sebelahnya juga ada pohon salam karena pohon salam yang dulu tuh sudah mati jadi kita tanam yang baru ini juga ada nah ini pohon salamnya Masya Allah tumbuh subur ya teman-teman pohon salamnya terus di sampingnya juga ini ada pohon jeruk jeruk yang buat masak ya teman-teman jeruk alhamdulillah jeruknya juga tumbuh subur daunnya lebar-lebar Masya Allah jadi kapanpun kita butuhkan tinggal petik-petik aja di balkon rumah ya teman-teman seperti ini Masya Allah subur sekali ya teman-teman nah ini pohon asemnya juga kita punya dua pohon dua atau tiga pohon ya pohon asem ini sengaja ditanam untuk dijadikan bonsai dan ini juga bunga kembang kol lagi pohon kol ini sengaja ditanam tumpang sari dan ini juga ada bunga kertas yang warna putih parigata ini kebetulan belum dipangkas lagi nah selain menanam bunga dan sayur disini juga ada buah ya teman-teman ada buah naga yang ditanam disini dan alhamdulillah tumbuh subur dan sudah berkali-kali panen dan ada videonya di part-part yang sebelumnya ya teman-teman kalau silahkan tonton videonya tentang pemanenan buah naga oke sekian dulu ya teman-teman video kita kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang belum berkebun yuk kita berkebun ya memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekian hilang rumah kita untuk dijadikan kebutuhan sehari-hari kita di rumah ya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan terima kasih untuk dukungannya ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi salam hijau dan mari hijaukan bumi kita dengan berkebun oke selamat menikmati selamat menikmati